Dan aku berharap kegiatan ini akan berlanjut dan luar biasa menjadi budaya yang baru bagi BPD Kabupaten Jelancar untuk melakukan refleksi akhir tahun sebagai bentuk, salah satu bentuk pertanggung jawaban kepada para pemilik suara dan pemberi mandat. Terima kasih dan saya atas nama pimpinan BPD dan seluruh keluarga besar BPD Kabupaten Jelancar di penghujung tahun 2021 ini saya mengucapkan menyampaikan selamat penyambut tahun baru dan teriring doa. Semoga di tahun 2022 kita semua, masyarakat Kabupaten Jelancar terbebas dari segala wabah penyakit, diberikan rezeki yang barokah, Jelancar jadikan Kabupaten yang balik datun, peribadun baru berkofur, dan BPD lebih bisa berikan kontribusi di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Jelancar. Selamat tahun baru, semoga keberkahan selalu menerimut di kita semua. Alhamdulillah, terima kasih, mohon maaf barang kalian dan tutur kata yang sama. Alhamdulillah, terima kasih, mohon maaf. Kita tanyakan kepada Ketua DPRD terkait kegiatan agenda hari ini. Terima kasih, jadi satu budaya harus dibuat. Kalau sudah jadi kebiasaan, lalu jadi budaya. Dan itu akan melahirkan sebuah peradabannya. Kami di sini itu diberi tugas oleh masyarakat melalui regulasi untuk menjalankan. Terus masyarakat ingin tahu, eh aku udah membayar kamu, DPRD, apa yang kamu lakukan? Maka kita membuka transparansi termasuk menyampaikan kepada masyarakat media. Karena nggak ada masa kita mau sidang rakyat. Nggak mungkin, kan? Nah, karena kerja kita di dalam Undang-Undang 23 bersama-sama dengan eksekutif. Kita transparansi. Kedepan, teman-teman dia, saya minta tolong, kami minta tolong, lebih proaktif dengan DPRD. Sehingga apa yang kita produk bisa tersampaikan. Website kita buka. Kontrolin silahkan, memang. Ini bagian dari keinginan teman-teman 50 anggota DPRD untuk memberikan yang terbaik di dalam transparansi dari semua kegiatan yang ditugaskan. Terkait mungkin, Pak, capaian kinerja, Pak, yang setahun ini, Pak, yang ada malba dan bermasyarakat, Pak. Ya, capaian kinerja tadi sudah disampaikan, ya. Jadi kalau komisi, komisi, ya. Dalam perencanaan ada rapat komisi dengan OPG, kerenja, memberi masukan. Kemudian, kontrolin, itu tadi sudah disampaikan. Termasuk pro pemeriksaan. Aduh, sudah disampaikan, nanti dokumen bisa dibawa. Insya Allah, 90 persen selama itu ada NANI. Selama itu eksekutif ada, konsiderennya, semua yang masuk pro pemeriksaan diselesaikan. Prosesnya, makanya gini, sebagai gambarnya. Ada satura perbeda. Di luar pro pemeriksaan kita terima kalau memang harus dibuang. Ada prosesnya diajukan oleh Pak. Paripurna sampai tiga kali. Nanti jawaban dari pandangan umum praksi. Nanti jawaban berarti tiga ke proses. Setelah itu sudah ada NA-nya, kita bahas di dalam pemeriksaan. Itu ada di tadi. Jadi kemarin ada yang mengkritik, itu kok ada si Raca belum membuat berdah PPG. Tidak apa-apa. Karena tidak mengerti prosesnya. Hari ini sudah selesai ya. Tapi ada masih yang perlu dilengkapi. Tapi insya Allah, pertengahan bulan Januari sudah selesai. Dan itu perlu difasilitasi gubernur. Hanya nanti ada pesan moral di SOK. Situasi ekonomi sudahkah pulih? Kalau perdana jadi perbuknya sambil melihat. Masyarakat jangan sampai. Bebannya masih berat, tapi perdana langsung dijalankan menyangkut pajak dan jatuh. Nah, itu satu contoh. Intinya, semua yang disampaikan oleh teman-teman AKD tadi, itu insya Allah transparan. Inilah tugas fungsi kita yang kita selesaikan. Dan itu kita sampaikan. Maka dari itu, nanti dokumen di bawah, nanti di cek. Benarkah tadi yang disampaikan para ketua AKD? Benarkah sudah sampai kembali? Nah, nanti kalau yang pro-pembeda, setelah turun dari gubernur, baru setelah difasilitasi, kita kembali penyambang. Nah, ini kan juga pembelajaran edukasi buat masyarakat. Kedepannya apa? Supaya nanti juga partai politik yang mengusulkan anggotanya di DPD melalui proses yang tadi saya sebutkan, politik itu suatu penyelidikan. Bukan sesuatu yang harus dihindari. Ternyata di sini itu bukan power politik heavy, tapi kerja, kerja dan kerja. Memang regulasinya membutuhkan legislatif. Kalau kita masih mengacu dengan sistem bias politika. Pak, rakyat sederhana Pak, kinerja DPR diukur dari persentase pembangunan Pak. Dalam bodol, 80 persen di Cilatap masih bodol Pak. Kinerja DPR dipertanyakan Pak. Jawabannya Pak? Boleh, masyarakat harus diluruskan. Bapak perencanaan ada di eksekutif. Ya, di SOT, nanti saya buka. Jalan kabupaten berapa? Satu kilo. Bupati terpilih. Empat tahun, lima tahun maksimal harus selesai. Maksudnya begitu. Tapi kalau DPRD, gak bisa merensanakan. Setelah menjadi RKPD, barulah membahas. Nah, ini masyarakat kadang. Masyarakat kadang, ini gimana DPRD? Bukan DPRD. DPRD membahas bersama-sama setelah masuknya UAPPS. RBJMD-nya di eksekutif, RKPD-nya di eksekutif. Renjanya ada di sana. Barulah setelah punya RKPD, kita menyampaikan bersama-sama menjadi kesepanan UAPPS. Gak bisa. Ada jalan A yang menurut kita harus diperbaiki, kita nyampekan di dalam mitranya, Komisi C dengan dinas terkait, kalau di sana tidak diajukan, tidak dimasukkan dalam RKPD, tidak masuk rencana, gak bisa. Itu masyarakat juga harus tahu. Nah, maka apakah eksekutifnya salah? Kita kasih masukan. Masyarakat kasih masukan. Dan ini namanya perencanaan. Ya, Pak, berkaitan pokir, Pak. Masyarakat ingin pokir itu menjadi fisik, Pak, bukan menjadi suatu pemberdayaan. Gimana, Pak? Begini, dalam regulasi itu diperbolehkan yang namanya pengopikiran. Tadi kan saya sampaikan, RKPD berangkat dari Renja. RKPD Renja berangkatnya dari RBJMD. Tapi karena ada dinamika masyarakat, termasuk pembangunan, termasuk kebutuhan, maka musren boleh dan ada reses mendengarkan masukan dari konstituen. Dari konstituen ini masuk DPP menjadi pokok pikiran. Bersifat idealis dan masukan-masukan pembangunan. Ada pun, kalau ada hal fisik yang memang, Pak Taufik, ada satu RPE minta jalan setapaknya diperbaiki, rusak parah. Saya sampaikan kepada eksekutif. Kalau eksekutif tidak mau, tidak masuk Renja juga tidak bisa. Jadi DPP bukan ramahnya perencana. Meskipun itu pokir, Pak, ya? Oh, pokirnya. Pokok itu singkatannya pokok pikiran. Dokumen pokir bisa disampaikan. Pokok pikiran itu bersifat masukan dari semua, termasuk, kalaupun masukan judul, itu enggak harus tergantungan sekutif. Ya, Pak, yang terakhir, Pak, anggota ada yang krisis ke WAK saya, Pak. Kalau pokirannya ke masih kecil, Pak. Misal ditambah, Pak. Gimana? Ada beberapa anggota yang WAK saya, Pak. Pokirannya kecil, Pak. Gimana, Pak? Jadi yang namanya pokok pikiran ada dua. Bisa disampaikan kekutif, bisa di dalam rapat kerja dengan OPD. Misalkan, Eh, kamu eksekutif, misalkan pemisi B, UMKM, ya? Itu tolong dipentuk KUB-KUB, misalkan, ya? Blah-blah-blah. Terus ada yang mengajukan masyarakatnya. Terus dianggarkan, bagus. Tapi kalau eksekutifnya enggak mau, enggak bisa, karena perencanaan di sana. Ya? Enggak ada. Jadi enggak ada cerita pokar-pok kiri itu, berarti kita menjadi perencanaan? Bukan. Memberi masukan. Memberi masukan. Dokumen pokir bisa diambil. Bisa. Berapa sih, Pak? Anggota pokirnya, Pak? Untuk peranggota, Pak? Kalau pokir, namanya saja pokok pikiran enggak terbalas. Misalkan, saya tadi sampaikan, jalan ini coba diperbaiki, menjadi pokok pikiran. Kok eksekutifnya kebetulan punya perencanaan di situ? Ya, sama. Tapi kalau peresunia, enggak, saya enggak ingin ini. Ini tahun depan, ya enggak bisa. Enggak bisa ya. Perencanaan ada di sana, bukan di kita. Kita masuk setelah kuah dan PPIS. Kalau cerita salah dan dosa, kita malah ringan. Tapi kalau cerita tanggung jawab, karena kita berhadapan langsung dalam masyarakat, kadang kita ngotok, karena masyarakat ada di sekitar. Oke Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum.